Halo sobat-sobat semua kembali lagi di channel Behold kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto League Champion Satoshi dan Kasumi menggantikan pekerjaan temannya yang sakit untuk merawat para Pokemon tapi ternyata lebih susah daripada yang mereka bayangkan Tim Roket mengawasi Satoshi dan kawan-kawan dari kejauhan mereka lalu menyamar menjadi ilmuwan yang sedang menguji penemuan terbarunya Satoshi yang ramah menawarkan bantuan kepada mereka Tim Roket segera menempatkan Pikachu ke dalam Pokemon yang mana perangkat itu mengunci secara otomatis dan tidak bisa dibuka lagi Satoshi menuntut untuk membalikan Pikachu Tim Roket yang membongkar penyamaran mereka menyuruh Weezing untuk menabarkan asap sehingga mereka dapat melarikan diri Ketika Satoshi dan kawan-kawan mengejarnya Tim Roket mengoparkan Pikachu kepada Sonansu yang bersembunyi di belakang batu tapi Sonansu mengacaukan rencana tim Roket dengan menampakkan dirinya Satoshi berlari ke arahnya Sonansu yang panik tersandung batu dan jatuh ke air terjun bersamaan dengan kunci yang diperlukan untuk membebaskan Pikachu Satoshi berupaya membuka paksa Pokepot tapi Tim Roket mengapui benda itu hanya bisa dibuka dengan kunci yang dipegang Sonansu Tim Roket sangat sedih kehilangan Sonansu menyalakan Satoshi dan kawan-kawan meminta mereka menyerahkan Pikachu sebagai ganti Pokemon Satoshi tentu menolak sehingga Tim Roket menyarankan bagi siapapun yang bisa menemukan Sonansu duluan berhak mendapatkan Pikachu Sebelum penjelasannya selesai Satoshi dan kawan-kawan ternyata sudah pergi Mereka tiba di depan air terjun Tim Roket bisa menyusul dengan balon udara dan turun lebih cepat dibandingkan Satoshi dan kawan-kawan Sonansu menikmati arus yang lembut dan meluangkan waktu untuk melihat ke awan dimana terlihat wajah Musashi disana Sampai kemudian Sonansu bertemu dengan Guaksir yang menunjukkan arah ke hutan terdekat Sonansu meninggalkan sungai dengan harapan bisa bertemu lagi dengan teman-temannya Di saat yang bersamaan Satoshi dan kawan-kawan serta Tim Roket yang melihatnya memasuki hutan yang sama Mereka melihat Sonansu sedang berayun di antara pepohonan Satoshi yang mengejarnya malah terjatuh dari bukit diikuti Tim Roket yang mengalami hal yang sama Sonansu tergantung di dahan dan senang bisa melihat teman di sebelahnya Akan tetapi Sonansu mulai kehilangan jangkraman saat truk besar melaju kencang di tikungan yang akhirnya membawanya pergi jauh Mobil polisi tiba di tempat kejadian memaksa Tim Roket untuk kabur dari situ Petugas Junsa menjelaskan bahwa mereka sedang mengejar truk karena keperluan yang sama Megasatoshi dan kawan-kawan pun ikut menumpang di mobilnya Saat petugas Junsa ingin menjelaskan situasinya Takeshi mendekatinya tapi langsung dijewer kupingnya karena mengganggu orang Petugas Junsa menjelaskan sedang memburu Gonep seorang pencuri ulung yang membobol berangkas bank dengan bantuan golebnya Petugas Junsa menghubungi rekannya untuk menutup jalan yang akan mereka lalui Saat Gonep mencoba melepaskan diri dari polisi Sonansu menghalangi pandangannya yang mengakibatkan truk menabrak menghalang Tugas Junsa lalu menyuruh untuk mengangkat setiap jembatan di kota supaya Gonep tidak bisa kabur lagi Sesaat kemudian Gonep pun dikepung oleh polisi serta Tim Roket yang baru saja turun dari balon udara Gonep ternyata masih menyembunyikan alternatif lain untuk kabur yaitu balon udara yang disembunyikan di dalam truk Gonep ingin membuang Sonansu yang merupakan penumpang gelap akan tetapi justru Gonep yang terlempar dan berhasil diamankan polisi Tim Roket berupaya memasukkan Sonansu ke pokeball dan usaha mereka gagal karena balon udara itu terbang tak tentu arah Akhirnya balon udara Tim Roket bocor saat menabrak salah satu bangunan Nyasu menutup lubang yang ada Akan tetapi Sonansu mendara tepat di atasnya menyebabkan Tim Roket terpisah ke arah yang berbeda dengan yang dituju Sonansu Satoshi mencoba menghancurkan pokeball namun tidak bisa nampaknya memang cara satu-satunya adalah dengan menggunakan kunci Satoshi yang melihat Sonansu terbang di langit-langit memerintahkan Chikorita mengulurkan Pinewip untuk menangkap pokemon itu Sonansu yang terhantuk jembatan mendarat di speedball yang melaju kenyajang Satoshi dan kawan-kawan serta Tim Roket mengejar Sonansu yang saat itu tak sadarkan diri Satoshi dan Musashi melompat ke speedball untuk memperebutkan Sonansu Sonansu tak sengaja mematakan setir yang membuat speedball hilang kontrol di sisi lain Gonep kabur dengan salah satu sepeda motor milik petugas di depan ada kapal berbentuk lapras yang membuat speedball terbang dan Sonansu terlempar ke motor Gonep speedball akan menabrak jembatan jadi Satoshi merintahkan Tototil Water Dan untuk memperlambatnya Satoshi dan kawan-kawan berserta Tim Roket berkumpul tahu bahwa Gonep menyandara Sonansu dan bersembunyi di gedung tua ketika petugas junsa dan polisi mengepung gedung tempat Gonep bersembunyi Tim Roket menyusun rencana untuk masuk ke dalamnya saat Gonep menunggu buang tebusan yang dijanjikan untuk ditukar dengan Sonansu Satoshi dan kawan-kawan menyelinap ke belakang mereka menemukan lubang bekas galian Tim Roket dan masuk ke dalamnya Tim Roket tiba-tiba muncul di hadapan Gonep menawarkan kesepakatan terowongan sebagai jalan kabur yang akan ditukar dengan Sonansu namun Gonep menolak tawaran mereka karena belum mendapatkan apa yang ia mau Satoshi datang tepat pada waktunya memerintahkan Totodil untuk bertarung melawan Golem terlepas dari posisi yang kurang menguntungkan Totodil berlindung di belakang Sonansu untuk menghindari serangan Golem alhasil Golem beserta Gonep terlempar ke luar gedung dan langsung ditangani polisi yang telah menunggunya Sonansu bergabung lagi dengan Tim Roket dan melarikan diri membawa kunci yang diperlukan Satoshi Satoshi merintahkan Sidenok Awal untuk meletuskan balon darah Tim Roket yang terguncang jatuhkan kunci ke tangan Satoshi yang langsung digunakan untuk mebebaskan Pikachu Satoshi merintahkan Pikachu, Thunderbolt untuk menerbangkan Tim Roket ke langit-langit Petugas Junsa berterima kasih karena mereka telah membantunya menangkap buronan Satoshi dan kawan-kawan mengucapkan selamat tinggal dan melanjutkan perjalanan lagi Tim Roket bergantung di atas jembatan Sementara Sonansu berdiri dengan aman di atasnya Sepertinya masih capek setelah pergualangan tadi Satoshi dan kawan-kawan bersantai di tepi danau Mereka bertanya apakah makanan sudah siap Takeshi tidak menanggapinya dan tiba-tiba jatuh pingsan Kasumi memegang dahinya dan mengatakan Takeshi mengalami demam parah Satoshi dan Kasumi segera mengangkatnya ke tempat tidur Dan diberi penanganan seadaannya Takeshi akhirnya bangun Mengklaim ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Tapi kepalanya masih pusing sehingga tidak sanggup berkiri Satoshi dan Kasumi bilang untuk hari ini sebaiknya Takeshi beristirahat Serahkan saja semua urusan kepada mereka berdua Takeshi lalu memberitahu tentang buku panduan yang biasa digunakannya untuk merawat para Pokemon Setelah membacanya, Satoshi dan Kasumi menyadari Takeshi telah melakukan banyak hal untuk mereka Geodude dan Onix menghampiri Yang memang sudah waktunya bagi Takeshi untuk menggosok Pokemon-Pokemonnya Satoshi dan Kasumi lalu melakukan pekerjaan mereka yang terasa sangat berat Selagi Kasumi membaca buku panduan Satoshi yakin menggunakan Totodil akan meringankan beban Onix berupaya menghindari Water Gun Sampai Kasumi memberitahukan bahwa Pokemon tipe batu sangat membenci air Onix yang marah lalu mengibaskan ekornya mengenai Satoshi dan Kasumi Takeshi sedang bermimpi Berada di padang rumput dengan Velosom yang menari-nari Tiba-tiba namanya dipanggil tiga wanita cantik Takeshi mencoba mendekat Tapi malah ditabrak meteor yang membangunkannya dari mimpi tersebut Takeshi terbangun dengan Bineko dan Golbat yang berada di sisinya Kemudian mendengar Satoshi dan Kasumi yang berdebat Memutuskan untuk membantu mereka Namun Golbat menghentapnya dengan supersonik Yang membuatnya jatuh ke tempat tidur Takeshi menyadari Pokemonnya itu menyuruhnya untuk beristirahat Tersentuh akan hal ini Maka Takeshi akan melakukannya demi mereka semua Beberapa saat kemudian Satoshi pergi mencari buah untuk makan siang Satoshi menemukan banyak pohon Tapi tidak ada satupun yang berbuah Tak jauh dari situ Tim Roket menyedot semua buah dengan harapan bisa menjualnya nanti Satoshi yang memergoki mereka meminta untuk stop melakukan hal tersebut Tim Roket malah menyedot di ganjung Satoshi segera bertindak dengan merintahkan Pokemonnya untuk membebaskan Pikachu Setelah Pikachu terbebas Ia menggunakan Thunderbolt untuk mengusir Tim Roket Satoshi mengambil buah yang susah payah di petik Tim Roket tadi Takeshi bermimpi lagi melihat beberapa Butterfree Takeshi berlari ke arah ketiga wanita cantik yang memanggil namanya Namun langsung terjurumus ke bawah Yang membuat Takeshi terbangun dari mimpinya Satoshi dan Kasumi menyerahkan irisan apel kepada temannya itu Mereka yakin Takeshi pasti membaik karena napsu makannya telah kembali Takeshi bersumpah akan menangkap wanita cantik itu Satoshi dan Kasumi kebingungan Tidak tahu itu sebenarnya mengacu pada mimpinya Waktu makan malam semakin dekat Jadi Satoshi persiapkan api sedangkan Kasumi yang akan memasak Kasumi mengikuti resep yang tertulis di Bungku Panduan Tapi salah masukkan garam bukannya gula ke dalam panci Togepi membawakan sekantong gula Dan Kasumi menuangkannya ke dalam panci Tapi kantongnya robek dan sekarang khawatir masakan itu kemanisan Saidak datang membawa garam Yang lagi-lagi kebanyakan saat dimasukkan Merasa resep itu membosankan Kasumi menambahkan bahan apapun sesuka hatinya Kasumi menyajikan masakannya kepada Satoshi dan Pikachu Yang setelah dipikir-pikir sepertinya mereka berdua masih kenyang Karena kebanyakan makan apel Kasumi tahu pasti mereka berdua takut mencicipi masakannya Oleh karenanya Kasumi mencobanya Yang ternyata rasanya tidak enak sesuai dengan tampilannya Pada malam harinya Satoshi dan Kasumi lebih memilih tidur di luar agar Takeshi bisa bersetirahat lebih nyaman Saat semuanya sudah tidur Tim roket mengintai dari balik semak-semak Menunggu waktu yang tepat untuk mencuri para Pokemon Musashi sedang menikmati masakan yang dibuat Kasumi sebelumnya Menyatakan rasanya sangat lezat Begitu Kojiro dan Niasu mencobanya ternyata rasanya tidak enak Mereka heran bagaimana bisa Musashi suka dengan masakan itu Para Pokemon dibangunkan suara yang mereka pikir berasal dari Satoshi Terlihat di balik semak-semak ada potongan karton yang menyerupai Satoshi Mereka pun mendekatinya tanpa curiga Dan tim roket pun memasukkan mereka semua ke dalam jari Satoshi dan Kasumi terbangun karena suara berisik Tim roket langsung kabur membawa Pokemon yang mereka tangkap Saat itu Takeshi bermimpi lagi sedang berada di tepi pantai Ketika menghampiri wanita cantik ia hanya tersapu air Takeshi yang baru saja bangun melihat teman-temannya berurusan dengan tim roket Saat melakukan pengejaran Satoshi, Kasumi dan Pikachu jatuh ke dalam lubang yang dipersiapkan tim roket Tim roket menaiki balon udara yang dilengkapi mesin jet Mereka menangkap para Pokemon yang tersisa Dan dengan beberapa sandra tersebut Pikachu tidak bisa melancarkan serangannya Alhasil tim roket juga menangkap Pikachu Ketika tim roket merasa mereka sudah menang Golbat muncul untuk menjatuhkan mereka Takeshi datang dengan kondisi yang terlihat jauh lebih baik daripada sebelumnya Tim roket mengirimkan Pokemonnya Sementara Takeshi menyuruh Bineko dan Golbat untuk bekerja sama Yang mana setelah bertarung mereka berhasil melumpuhkan Arbok dan Wisi Kemudian Onyx dan Pikachu melancarkan kombo Rockthrow dan Thunderbolt untuk mengakhiri tim roket Keesokan paginya, Satoshi dan Kasumi mencium aroma sedap yang berasal dari Takeshi yang sedang memasak Takeshi bilang sudah merasa agak mendingan dan ingin memulai pekerjaannya lagi Satoshi dan Kasumi menyarankan sebaiknya Takeshi beristirahat satu hari lagi agar benar-benar pulih sehutupnya Takeshi menyetujuinya karena ada beberapa hal yang ingin dicobanya Takeshi bermimpi untuk yang kesekian kali Namun kali ini berhasil menggapai wanita cantik yang diinginkannya Terima kasih telah menonton kita Terima kasih telah menonton Sherbrooke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!